Gunung berapi yang terletak di perbatasan daerah Isimewa, Yogyakarta dan juga Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran sebanyak dua kali pada hari kemarin. Salah satu awan panas meluncur hingga 2 km. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Hanik Humbaida menjabarkan, awan panas guguran pertama terjadi pada minggu sore dengan jarak luncur sejauh 2 km ke arah barat daya. Setelah itu gunung berapi kembali melontarkan awan panas guguran pada atau dengan jarak luncur 1.800 km ke arah barat daya yang berdurasi 127 detik. Berapi masih pada status level 3 atau siaga di mana potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km dan sungai Bedok Kerasak sejauh maksimal 7 km.